Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi kali ini dengan saya Sudah lama, saya nggak buat video ini Mungkin ada kali 2 mingguan Terakhir video itu saya touring Dan kalau review, bukan review Ya, test ride Even on Goose Dropbar yang di I2 Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton Nanti linknya saya taruh bawa Kali ini kita akan membahas salah satu sepeda paling head-on Menurut saya Paling head-on teman-teman Jadi kita akan bahas satu sepeda Sepeda itu apa kira-kira Kita lihat, yuk Ini dia teman-teman Sepeda apa kira-kira 1, 2, 3 Ini sepedanya teman-teman Sepeda apa kira-kira Ikuti aja vlog kali ini Jangan lupa share, subscribe, dan komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Basic dari sepeda ini adalah sepeda London Taxi Atau biasa dikenal oleh teman-teman komunitas itu Low Tax Seri dari London Taxi ini Seri keluaran di tahun 2017 Nanti kurang lebihnya Jika teman-teman lebih tahu, lebih paham, bisa komen-komen ya Jadi kira-kira di sepeda ini sudah upgrade apa saja Dan kenapa saya bilang sampai sepeda ini itu full head-on? Mungkin hanya satu di Indonesia Kalau menurut saya ya Karena saya belum tahu, belum pernah lihat sih Teman-teman di Jakarta atau apa Atau mungkin sudah ada Dan saya belum tahu Ya sudah Jadi kita akan bahas satu persatu part by partnya Oke, nanti perdetailnya akan saya tunjukkan nih Harganya part by partnya teman-teman Untuk saat ini Tadi sudah saya tulis kira-kira part by partnya itu harganya berapa saja Cuma saya tidak akan menjelaskan dengan kata-kata Karena saya lupa juga Terlalu banyak dan detail Oke, sekarang dari atas dulu nih teman-teman Ini yang pertama adalah handgripnya teman-teman Handgrip itu dari Brooks Ini kulit ya teman-teman Untuk bagian handle brake-nya menggunakan Dioro XT teman-teman Ini ya, Dioro XT Otomatis kanan-kiri ya Ini Brooks, ini XT Untuk bagian shifter-nya menggunakan RS700 Ini ya, sebelah speed Dan ini 2 speed Kanan-kiri RS700 Handle bar-nya menggunakan Light Pro Plus Seri Ghost Terus ada accessories Di sini ada bell dari Cat Eye Di sini ada speedometer Yang bisa connect ke GPS teman-teman Ini merek exhaust Exos, ya Ini ya, ini bisa connect dengan Di situ ada sensor-sensor Yang nanti kita akan Kasih Ini ada pemanis di sini Ini untuk Apa ya, biar saat pas waktu dilipat Atau menyesuaikan riding position Itu tidak berubah posisinya Dan tetap center Kayak gitu teman-teman Ini Oke Handle post menggunakan milik Light Pro Yang quick release dan adjustable Untuk perkabelan semuanya menggunakan jack wire teman-teman Ini jack wire Frame-nya alloy Ini ya Frame alloy Full alloy teman-teman Dari frame Mainframe Sampai fork Fork-nya juga alloy Ini Terlihat dari model Apalah selasanya Ini alloy Kita turun Di sini ada Aksesoris Dari Cat Eye Amp P500 Ini yang 500 lumen Ini Padang banget Apa ya Padang Bahasa Indonesia Bisa yowes kui lah Intin Ada adaptor Untuk lampu disini teman-teman Dari Cat Eye juga Untuk bagian V-brake-nya Menggunakan Deore XT Teman-teman Ini pembeliannya itu Satu paket Dengan Brake lever atas Ini satu set Jadi tidak terpisah Belinya Ini ya Makanya Pengrimanya itu Enak banget sih Mantap Untuk brake padnya Menggunakan brand Breko Ini khusus Untuk Rims Carbon Teman-teman Ini band luarnya Menggunakan Squelby One Ukuran Yang 24-06 Ukurannya Ini yang Skinwall Jujur Saya jarang Menemukan Skinwall Yang ukurannya 40-06 Teman-teman Ini dia Dia dapet Ownernya Ya Dapet dari mana bro Bukalah pak Belinya Di Tanjung Pinang Teman-teman Saya jarang Bener jarang Banget Memu yang Skinwall Yang ukurannya 406 Oke Good lah Nemu aja Kalau bandalemnya juga Menggunakan Squelby Teman-teman Terus ditambahi Adaptor Pentil Disini adaptor ini Terus untuk bagian Rimsnya Ini menggunakan Fits Carbon Teman-teman Ini Fits Carbon Ini Spokenya Stainless Dan untuk Hubnya Itu dari Novatec Teman-teman Ini Novatec Ini Novatec Tentunya Ukurannya OLD Ini 100 Teman-teman Ya OLD 100 Sudah bearing Juga Lah Ini dia Ini speed sensor Teman-teman Yang ada di depan ini Ini tersambung Merknya Exos Ini tersambung Dengan Speedometer Yang ada di atas ini Yang bisa Connect juga Ke GPS Mantul sih Kita geser Seperti inilah Kira-kira Nanti kita coba Untuk melipatnya Lipatannya Seperti ini Saya ingat Dengan sepeda saya Yang lama Modelnya juga Gini Apakah ada Ingat Dengan sepeda Sesuatu Sepeda Yang pernah Saya review Ada pairnya Kayak gini Ya Mirip Dengan pro action Yang saya pakai Yang warna merah Yang pernah Saya review Teman-teman Pengunciannya Seperti ini Ini Sudah ada Tempat Adapter Untuk bidon Ini dikasih Merk Gup Untuk Apa namanya Baut-bautnya Kita geser ke atas Ini Brooksnya Menggunakan Champion Standar B17 Ini teman-teman Ini ada talinya Terus kita geser Ini Brooks ya Ini kulit Kemudian Kita geser Ke Ada Kebelakang ini Sedikit Ada aksesoris Tas dari Brooks juga Ini cycle bags Dari Brooks Gila sih Ini full Brooks Depan-belakang Teman-teman Gendeng sih Ini ya Mantul lah Ada gelombir-gelombir Gini Apa saya tali-tali Gini Gak ngerti Fungsinya Apa aslinya Untuk seatpostnya Ini aftermarket Dari Hezenberg Gimana cara bacanya Teman-teman Hezenberg Ini Ukurannya 30,4 Ada aksesoris lampu Dari Cat Eye Ini Gimana Wah Nyala deh Loh Mayus Ini Ini Bukan lampu Murahan Lampu Mahal Juga Ini Waterproof Seed clamp Ini asli Ori nya Tidak diganti Teman-teman Untuk adaptor ini Adaptornya Custom Teman-teman Custom Oleh Mekanik ECC Pak Donge Donge Cari aja Donge Andri Rosadi Untuk bagian FD Menggunakan Dura S Seri 9000 Teman-teman Ini Didapatkan Dalam kondisi Second Masih bagus Ini Kita turun Ini dia Yang paling Kelihatan Ini Untuk cranknya Ukurannya 52 36 Teman-teman Ini Ini Dura S Seri 9000 Juga Ini Kalau Untuk crank Itu Beli baru Ownernya Teman-teman Cakep Sih Kenapa Beli Dura S Katanya Kata Ownernya Itu Menyesuaikan Konsepnya Ini Ada Silver Kayak Gitu Teman-teman Jadi Biar Masuk Lebih Masuk Konsepnya Seperti Hitam Dan Silver Untuk Crank Yang Lainnya Kalau Di Ultegra Atau 105 Itu Tidak Ada Pilihannya Itu Kedura S Gara-gara Apa Cuma Konsep Pedalnya Menggunakan Prime Teman-teman Ini Kalau Ini Ownernya Menggunakannya Ini Biar Mudah Dilipat Seperti Ini Jawabannya Seperti Itu Sesuai Fungsinya Kalau Ini Perantai Menggunakan KMC 11 Speed SL Seri Super Light Ini Kena Ini Bolong-bolong Teman-teman Plate-nya Juga Bolong Dan Pin-nya Juga Bolong Disini Untuk Bagian BB Teman-teman Ini BB-nya BSA Road Ini Dari Siber Ini BB-nya Ceramic Dari Siber Ini Ownernya Dapat Second Kondisinya Tapi Masih Bagus Terus Kita geser Kesini Disini Ada Cadence Meter Teman-teman Kita Geser Kesini Untuk V-brake Bagian Belakang Menggunakan XT Seperti Depan Untuk Brakepad Menggunakan Breko Untuk Carbon Ya Ini Dakep Full Black Kita geser Untuk Eh Gini Naik Dulu Untuk Ban Belakang Menggunakan Squelby One Tipenya Tanwall Ukurannya 406 Teman-teman Terus Untuk Bagian Rims Itu Menggunakan Fits Carbon Ban Dalamnya Squelby Terus Ada Pentel Adaptor Disini Pentel Adaptor Terus Untuk Freehub Menggunakan Milik Novatec Dan 11 Speed Ini Reflektor Asli Bawaan Dari Saat Beli Teman-teman Untuk Sprocket Ini Menggunakan Milik 105 Teman-teman 11 Speed 11 X 32 T Ini Milik 105 R 700 C S G 700 Share Sekarang Ke RD Teman-teman Ini RD Menggunakan Dura S Seri 9000 Teman-teman Ini Short Cache Cuman Untuk Bagian Cagenya Ini Sudah Diganti Ini Upgrade Untuk Apa Pule Bagian Bawah Itu Sudah Ceramik Namun Pule Atasnya Itu Masih Milik Bawaan Dura Ace Jadi Kalau Biasanya Ceramik Itu Pas Aku Digini Pas Aku Digowes Dia Bisa Jalan Semuanya Gitu Ini Masih Jalan Ini Masih Belum Bisa Ini Ownernya Masih Cari Pule Ceramik Untuk Yang T Sesuai Kebutuhan Yang Akan Dipasang Disini Teman-teman Jadi Apakah Teman-teman Sudah Mencatat Part By Part Tadi Kira-kira Itulah Gambaran Part By Part Harganya Saya Tidak Bisa Menyebutkan Tapi Tadi Saya Cantumkan Seperti Itu Kemudian Kalau Ditotal Dengan Basic Frame Atau Pembelian Dari Awal Sepeda Ini Sepeda Ini Pembelian Awalnya Itu Didapatkan Dengan Harga Rp7.250.000 Kalau Harga Normal Itu Sekitar Rp6.750.000 Kemudian Dalam Project Sepeda Ini Yang Diambil Itu Hanya Frame Saja Teman-teman Hanya Frame Ya Hanya Frame Benar Yang Diambil Di Sepeda Ini Full Hanya Frame Saja Saya Tekankan Dan Semuanya Itu Full Upgrade Teman-teman Oke Kira-kira Totalnya Berapa Kalau Ditotal Dengan Keseluruhan Dengan Upgradenya Mulai Pembelian Bahan Sepeda Sampai Full Upgrade Itu Berarti Empat puluhan Lebih Kemudian Ketika Saya Tanyakan Kepada Ownernya Dengan Mengeluarkan Budget Segitu Dengan Hobinya Ini Apakah Ownernya Menyesal Atau Tidak Pertanyaannya Seperti itu Mengeluarkan Budget Segitu Gedenya Untuk Sebuah Sepeda London Taksi Jika Lo Konversikan Dengan Sepeda Sepeda Yang Lainya Mungkin Bisa Mendapatkan Sepeda Yang Lebih High End Lagi Bahkan Bisa Ditukar Dengan Bromton Jawaban Dari Ownernya Adalah Tidak Menyesalinya Karena Apa Pada Dasarnya Hobi Itu Yang Penting Hati Senang Kantong Ya Hati Senang Intinya Kayak Gitu Dan Ya Hobi Masing Masing Orang Itu Berbeda Teman Teman Jadi Kita Gak Bisa Ngomong Sepeda Ini Head Bagi Saya Ini Head Karena Saya Gak Punya Uang Sebesarnya Untuk Membuat Sepeda Ini Tapi Untuk Bagi Teman Teman Yang Bisa Membangun Mereka Akan Senang Hati Untuk Mengeluarkan Uang Lebih Untuk Investasi Dia Ngomongnya Lebih Ke Investasi Dia Kesenangan Dia Seperti Itu Daripada Ending Ending Buat Minum Atau Apa Lebih Baik Buat Disini Daripada Buat Main Cewek Kira Kira Begitu Aja Ini Bukan Review Lebih Ke Apa First Impression Ini Sepeda Ini Enak Penasaran Dengan Suaranya Dan Bagaimana Kalau Pas Waktu Dilipet Kita Akan Lihat Bedanya Kayak Gini Suaranya Sekarang Kita Akan Coba Lipet Teman Semoga Tidak Lecet Kalau Lecet Biasa Kalau Frame Biasa Ini Karena Ada Aksesorinya Kita Geser Dulu Ini Teman Teman Kalau Enggak Biasanya Kita Lepas Terlalu Tinggi Karena Kebetulan Di frame Ini Sangat Funksional Kalau Mau Dilepet Atau Ditaruh Di Lantai Seperti Itu Lepas Lepas Dalam Terus Kita Menggunakan Ini Ada Pernya Jadi Kita Geser Oke 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 Oh Iya Sorry Teman Teman Jadi Kira Kira Seperti Ini Kalau Dilipet Ini Ini Dilipet Seperti Ini Teman Teman Ya Seperti Inilah Kira Kira Kalau Dilipet Teman Teman Saat Dibongkar Lagi Enggak Tinggal Lagi Ini Ganjel Untuk Bagian Apa Namanya Penguncinya Ini Kunci Oke Terus Bagian Sini Ini Nanikan Sesuai Dengan Kebutuhan Oke Oke Sudah Siap Untuk Di Trading Teman Teman Kira Kira Begitu Aja Untuk First Impression Gila Gila Menurut Saya Gila Tapi Menyenangkan Kalau Sudah Hobi Semuanya Akan Menyenangkan Teman Teman Karena Ya Kantong Orang Itu Masing Masing Berbeda Teman Teman Kita Gak Bisa Ngomong Wah Eku Kelarangan Wah Eku Oh Kayak Gini Gini Gak Bisa Karena Masing Masing Orang Kesenangannya Berbeda Beda Meskipun Ada Orang Yang Dikasih Spek Gini Gak Suka Padahal Dia Punya Uang Ada Yang Dia Gak Punya Uang Dikasih Spek Ini Memaksakan Diri Ada Juga Dan Ada Juga Yang Menyesuaikan Speknya Sesuai Dan Kebutuhan Masing Jadi Kita Bisa Pukul Rata Semuanya Orang Itu Sama Oke Kira Kira Begitu Aja Untuk First Impression Tentang Sepeda Ini London Taksi Yang Bener London Dan Taksi Kalau Ibarat Beli Taksi Bekas Dapat 40 Juta Dapat 40 Juta Taksi Bekas Ini Bener Taksi Bagaimana Menurut Teman Silahkan Komen 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 Kapan Komen 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 Ada Kesempatan Kita Coba Raya Sepeda Ini Oke Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yo